Jajaran Polda Lampung meringkus komplotan pelaku pencurian yang viral di media sosial. Para pelaku menggunakan mobil brio merah dan nyaris melindas petugas saat terlibat aksi kejar-kejaran di jalan lintas barat. Diketahui 4 pelaku merupakan spesialis mencuri di agen Beryling. Kasudit 3 Jatan Ras di Treskrimum Polda Lampung, Kompol Ali Muhaidori, mengaku petugas sejak sepekan terakhir melakukan pengejaran. Para pelaku diamankan oleh petugas di sebuah gubuk di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran pada Jumat 17 November 2023. Keempat pelaku yaitu Ramdan Irwan RI, Abel Pratama AP, Meki Sanjaya MS, dan Andika Pranata AP, warga Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Saat penangkapan para pelaku memberikan perlawanan sehingga petugas harus melakukan tindakan tegas terukur. Kompol Ali Muhaidori menambahkan, komplotan ini merupakan spesialis pencurian di agen Beryling di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung. Dalam beraksi, para pelaku membekali diri dengan senjata api organik, jenis senjata HS dengan 8 butir peluru aktif. Di salah satu tersangka juga itu kami temukan narkoba jenis sagu seberat satu paket yang kurang lebih beratnya sekitar 5 gram. Kemudian pada bibi uang juga senilai 5 juta rupiah, kemudian talat pakai, kemudian handphone, dan sebagainya. Untuk bibi narkoba, nanti kami akan berkoordinasi dengan direktorat narkoba, karena yang berusaha hutan juga merupakan target dari direktorat. Salah satu pelaku mengatakan mereka mencuri uang sebesar 5 juta rupiah di salah satu agen Beryling, lalu kabur ke hutan dan meninggalkan mobil di hutan di kawasan Kabupaten Pesisir Barat. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti berupa senjata api jenis HS beserta 8 butir peluru, 6 unit ponsel genggam, 1 timbangan sabu, 1 bandel klip sabu, dan uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Para pelaku diamankan di Mapolda Lampung, serta terancam dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara.